NCT Dream itu salim dengan pamuh dengan cara seperti orang Indonesia banget Ga Kyung Yoon adalah jemaat kereja aliran sasa GMS yang muncul di dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal Hai guys, I'm Yusho Kim and welcome back lagi to my YouTube channel Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini Thank you so much Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat-sangat banget untuk dilewatkan Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share Thank you so much Dan aku rasa kalian bukan orang yang suka membuang-buang waktu jadi tanpa nunggu lama lagi, yuk kita bahas berita selengkapnya Yorobun, langsung saja kita mulai dari berita pertama Ini tuh lagi heboh banget, ya ini tentang keluarga Kyung Yoon D.K.G. yang tak sadar masuk sekte sesat di In the Name of God, A Holy Bat Trial Wah serem ya Dong Yoon Entertainment memberikan pernyataan resmi tengah malam pada hari Rabu tanggal 8 Maret waktu keresatan terkait dengan informasi keluarganya Kyung Yoon D.K.G. atau Donggis Hal ini berhubungan dengan dugaan bahwa keluarga Kyung Yoon adalah jemaat kereja aliran sesat GMS yang muncul di dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Bat Trial Pada media sosial dan juga berbagai situs, disebarkan jika Kyung Yoon dan juga keluarganya adalah jemaat dari GMS Agensi juga mengatakan langsung mencari tahu bagaimana kebenaran atas hal itu Kyung Yoon dan keluarganya mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa kereja tanpa mereka beribadah digunakan sebagai sekte sesat Mereka memastikan tidak pernah melihat kegiatan seperti yang ditampilkan pada In the Name of God, A Holy Bat Trial Ini tuh merupakan serial dokumenter Netflix kalian wajib nonton, tapi agak serem juga sih Yorubun Dan tuduhan soal keluarga Kyung Yoon juga muncul di kenyataan mereka punya KAPI KAPI-nya ini terkait dengan gereja Yongduk Jemidem atau Yongduk Trace Inkad Gereja itu berapliasi dengan GMS, aliran sesat yang dipimpin oleh Chong Myung Sok Jadi GMS ini merupakan singkatan dari nama itu ya teman-teman Kendati demikian, keraguan terhadap Kyung Yoon juga masih ada Dikanakan ideal kelahiran 2000 ini pernah bercerita tentang bagaimana bibinya Dalam sebuah wawancara, Kyung Yoon menceritakan latar belakang keluarganya adalah Kristen Dan bibinya adalah seorang pendeta Ada pun untuk Kyung Yoon mengatakan pada kala itu Orang-orang dari gereja di seluruh negeri yang mengenal bibiku berdoa untuk setiap nama member di KG Dalam penjelasannya, Kyung Yoon juga berharap bahwa doa bisa membantu kerja keras member di KG Dari kisah ini bagi Kang Kyung Yoon, diduga bibinya aktif dalam memberikan pelayanan gereja Selain itu, dalam sebuah acara radio, Kyung Yoon juga bercerita Aku punya bibi yang seperti keluarga dekat bagiku Dia menuliskan nama setiap member dan juga mengirim pesan ucapan selamat Gara-gara pernyataan itu, Kyung Yoon dicurigai terkait dengan CMS Dikanakan berhubungan dekat dengan sang bibi Terlebih lagi, pemimpin CMS sendiri sempat dipenjara nih Karena melakukan kekerasan sexual pada cemaat wanita Berdasarkan dokumenter, orang yang berdakwah ketika sadar tak biasir kesesat itu bisa menarik korban baru Intinya serem banget teman-teman apalagi di adegan itu Gak berani nonton sih sumpah Kesudegan berikutnya muncul, usai netizen juga mengetahui bentuk pon papan nama KP keluarganya Kyung Yoon Papan namanya disebut identik dengan miliknya CMS Terakhir, status orang tua Kyung Yoon juga turut menjadi sorotan Seseorang yang bisa menjalankan KP gereja diduga ada pada tingkat otoritas tinggi di organisasi seperti eksekutif maupun manajerial Sementara itu, Kyung Yoon diharapkan memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan sang bibi Padahal sebelumnya, pemilik nama Lee Kyung Yoon itu sudah meminta maaf Dikanakan telah membuat tidak nyaman atas suduhan terkait keluarganya Dan tidak akan mendukung tindak kriminal apapun Dan nyurupun disini aku akan bacakan saja ya secara langsung bagaimana statement dari agensinya Kyung Yoon Dan untuk agensinya mengatakan seperti ini Halo, ini Dong Yoo Entertainment Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada fans yang selalu mendukung di KG Pertama, kami meminta maaf ya kepada orang-orang yang tidak nyaman atas unggahan yang ramai di komunitas hari ini Kami sedang mengkonfirmasi kepada keluarga Kyung Yoon di KG Mengenai bisnis yang dikelola keluarganya yang tersebar di media sosial dan berbagai website Bahwa Kyung Yoon beserta keluarga sebelum mengonton acara itu dan sebelum mendapat laporan dari banyak orang Sesuai pengetahuan mereka, gereja tanpa mereka bernyamaah adalah gereja biasa Kyung Yoon dan keluarga juga tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kejadian seperti yang disiarkan Dan tidak tahu ada kejadian seperti itu Setelah mengetahui faktanya, Kyung Yoon langsung menyaksikan acara itu dan tidak bisa menahan rasa ngerinya Bisnis yang dijalankan keluarganya juga langsung dihentikan Di waktu yang bersamaan, mereka juga mengkonfirmasi kebenaran terkait organisasi tersebut Dan kemudian memutuskan langsung keluar dari gereja itu Dan akan memutuskan segala keterkaitan Kyung Yoon juga merasa bersalah atas kelahian dirinya yang tidak bisa mengecek dengan benar segala tentang dirinya Padahal pekerjaannya adalah yang menerima cinta dari banyak orang Meskipun tidak ada alasan untuk membenarkan Kami harap tidak ada lagi duga-duga berlebihan terhadapnya Karena dia tidak ada niatan bekerja demi keuntungan organisasi tertentu Dan tidak ada niatan juga untuk mendukung tindakan kriminalitas organisasi tersebut Sekali lagi, kami meminta maaf kepada orang-orang yang merasa tidak nyaman atas masalah ini Kami juga akan memberikan dukungan agar dia lebih waspada terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya Lanjut ke berita kedua datanya dari Song Han Bin Boys Planet yang diisukan operasi plastik Salah satu peserta dari Boys Planet, yaitu Song Han Bin mendapatkan rumor bahwa dirinya telah melakukan operasi plastik Hal ini dikarenakan bagaimana fotonya di masa lampau dibandingkan dengan sekarang itu terlihat berbeda Pada masa sekolah, Song Han Bin terlihat lebih berisi dan juga gemoy dibandingkan dengan saat ini Dan jika dibandingkan dengan sekarang, penampilannya akan lebih kurus ya Dan kalau dibandingkan dengan fotonya di masa lampau, memang sih ada terlihat perbedaan di sini Kemudian teman-teman, untuk bentuk wajah dari laki-laki kelahiran tahun 2001 ini juga disebut tidak sama Selain itu, pipes dari Song Han Bin di foto-foto masa lalunya juga memberikan kesan yang jauh dibandingkan dengan sekarang Oleh demikian, banyak yang memberikan pembelaan kepada Song Han Bin Bahwa ia hanya kehilangan berat badan semata dan itu mempengaruhi bentuk wajahnya menjadi lebih tirus Dan aku juga setuju sih dengan bagaimana komentar itu Dan untuk lebih jelasnya, coba sekarang kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen Ini terjadi ketika kamu kehilangan berat badan yang banyak, benar sih? Aku juga telah berbeda secara langsung kok pas saat SMP karena aku juga cabi Sebenernya ya, tidak mungkin ya, semua yang ia lakukan adalah kehilangan perat badan Kenapa juga ya kalau di operasi plastik? Bukannya itu bagus ya Kalau seorang dengan talenta sebesar dia bisa mengendalikan nasibnya dengan mengubah penampilan Sadar kalau dia itu bisa membuka banyak sempatan dikenakan hal tersebut Tanpa operasi plastik, dia tidak akan bisa berpijak di dunia idol Operasi plastik adalah keputusan terbaik yang dilakukan sih Dia menyanyi dan juga menari dengan baik Dia kehilangan 1 ton berat badan Ini kayaknya lebih banget deh sampai 1 ton Dia bahkan tak seperti model idol K-pop sekarang Kalau itu bukan usaha, aku tidak tahu itu apa Dan nyuruh pun bagaimanakah prepa kalian mengenai hal yang satu ini Nanti langsung aja komen di kolom komentar By the way, mau handbin operasi plastik atau nggak Ya tidak ada masalah sih Selama dia juga pakai uangnya sendiri dan juga tidak minta-minta sama kita Kok kita yang repot, ya nggak sih? Dan untuk topi terakhir, ini ada berita yang kiawok datanya dari NCT Dream Yang salim ke pamuh ayah dari Padil Chai Di Padil Chai Di akhirnya membagikan vlog Kala ia menonton konser NCT Dream yang di Dream Show in a Dream Sebelumnya, ia bersama dengan sang ayah Yaitu Pak Mu juga terlihat ikut menonton konsernya NCT Dream Dan tak hanya menonton konser doang nih Padil dan juga Pak Mu berkesempatan untuk bertemu langsung dengan NCT Dream Padil juga mengaku benar-benar sangat antusias banget untuk bertemu dengan Lonjini Dan bisa bertemu dengan Padil dan juga Pak Mu NCT Dream menunjukkan sikap yang benar-benar sopan banget Mereka juga bahkan menundukkan kepala memberikan sahapan khasnya Korea Padil juga mengikuti budaya Korea Selatan dengan ikut menundukkan kepala mereka Hal yang sama sekali tidak disangka nih Yorobun NCT Dream itu salim dengan Pak Mu dengan cara seperti orang Indonesia banget Padil sampai menuliskan kaget pada salim nih Kemudian, NCT Dream juga langsung berseru heboh nih Ketika Padil mengenalkan diri dengan bahasa Korea Para member dari NCT Dream itu juga memberikan tepuk tangan seakan-akan menunjukkan rasa senang mereka NCT Dream selanjutnya antusias ketika ditunjukkan beatbox challenge yang dilakukan oleh adik Padil Yaitu Tila Chai Di Ada pun untuk NCT Dream memuji bagaimana adiknya Padil Dan juga mengatakan wow di saat menonton bagaimana beatbox challenge yang dilakukan oleh sang adik NCT Dream juga terlupa nih untuk mengajak Padil dan juga Pak Mu Untuk melakukan candy challenge bersama-sama Pertemuan Padil dan juga NCT Dream diakhiri dengan Mark yang memberikan hadiah untuknya Ada pun untuk hadiah yang diberikan adalah berupa albumnya NCT Wah debak banget gak sih Yorobun Dan bagaimana nih reaksi kalian setelah melihat bagaimana vlog dari Padil Jaidi Apakah kalian disini merasa ada iri-iri gitu sama Padil? Karena langsung bertemu loh dengan member NCT Dream, Face to Face Bahkan juga yang kayak Salaman Habis itu dikasih album juga Wah debak, debak banget sih Well Yorobun, topi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini So, aku akan mengucapkan goodbye Kita ketemu lagi di video berikutnya Hanya di channel Youtube Yusana Kim pastinya See you next time Dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton Goodbye Bye 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 Terima kasih